Tunggau mungkin bisa hidup di bulu mata kamu Eww, that's gross Sebuah penelitian menyatakan bahwa kita, manusia, bisa saja melukai diri kita sendiri atau bahkan mematahkan tulang rusuh kita Saat kita bersin, cairan asam di lampung kita itu sangatlah kuat dan berbahaya Jika saja sebuah besi direndam menggunakan cairan asam lampung tersebut, bisa terjadi korosi hingga lebur Oh, cemara, bisa saja tumbuh di baru-baru manusia Ketika kamu meninggal, kucing di rumahmu atau kucing peliharanmu Bisa saja memiliki asrat atau keinginan untuk memakan tubuhmu Oh my gosh Apa kamu punya kucing di rumah? Kalau kamu punya, hati-hati ya Bisa saja nanti kamu dimakan sama dia Sekor ayam bernama Mike Masih bisa hidup 8 minggu setelah kepalanya dipotong Ada terowongan penuh kerangka manusia Di bawah kota Paris Paris kota romantis Ternyata memiliki kisah gelap di belakangnya Kecoa bisa hidup tanpa kepala mereka Selama berminggu-minggu Tubuh bisa terurai 4 kali lebih cepat di air daripada di darat Dalam waktu 3 hari setelah kematian Enzim dalam tubuh manusia akan mulai mencerna seluruh organ-organ tubuh manusia Termasuk tubuh itu sendiri Orang Kidal meninggal 3 tahun lebih awal daripada orang yang bukan Kidal Semangat ya Gelatin terbuat dari tulang Marshmallow terbuat dari gelatin Well that's right Marshmallow yang kamu konsumsi Atau marshmallow yang kamu lelekan dalam coklat panas Terbuat dari tulang Entah tulang ewan atau manusia We don't know Just Jangan sering-sering makan marshmallow lagi ya Jika bisa diberi akses Maka kupu-kupu akan dengan senang hati Minum darah manusia Yellowstone adalah gunung berapi super raksasa Jika ia meledak Maka hal-hal di planet ini akan menjadi sangat buruk dengan sangat cepat Bahkan bisa dikatakan sebagai akhir dari dunia ini Kapan meledaknya We never know Just Menjaga-jagalah Dan berhati-hatilah dimanapun kita berada Manusia bisa mati karena rasa takut Karena tubuh melepaskan adrenalin dalam jumlah besar Yang jika jumlah besar tersebut Bisa menjadi rancun bagi tubuh manusia By the way Di luar lagi hujan Aku rasa suaranya bakal cocok dengan video ini Menurut para ahli paranormal Orang-orang yang tidak kamu kenali dalam mimpimu Adalah sosok hantu-hantu Yang bersembunyi Di sekitar tempat kamu tidur Saat kita tidur dan mimpim melihat hantu Dan tiba-tiba kita terbangun Karena mengira itu mimpi buruk Sebenarnya itu bukan merupakan mimpi buruk Menurut para ahli paranormal Itu merupakan aktivitas realitas nyata Dimana itu adalah roh-roh nyata Yang sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan kita Tetapi jiwa kita menolaknya Dan membangunkan kita untuk keselamatan kita Inilah mengapa mimpi buruk tidak pernah selesai Jika saja mimpi buruk bisa selesai Kira-kira apa hasilnya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kuripi Jika kamu ke toilet di atas jam 1 malam Maka pasti akan ada sesuatu Yang akan mengintipi kamu Kalau kamu terbangun di atas jam 2 atau jam 3 subuh Dengan tanpa alasan yang jelas Itu artinya Seseorang sedang memperhatikanmu Kalau kamu mengingat mimpi kamu Bahkan setelah kamu terbangun Itu bukanlah sebuah mimpi Melainkan sebuah pesan Aku pernah mimpi horror Pernah mimpi serem dan aneh banget Aku masih ingat sampai sekarang Pesan apa itu? Kalau kamu merasa kamu pernah berada di tempat Yang sebenarnya kamu belum pernah kunjungi Itu artinya kamu pernah berada di tempat itu Di kehidupanmu sebelumnya Kamu tidak akan pernah 100% aman Dimanapun kamu berada Dan apapun yang sedang kamu rasakan Sebelum kita meninggal Tidak memiliki kesempatan 3-7 menit Untuk mempunyai flashback atau pikiran-pikiran Ke belakang kita Selama kita hidup Dari kita kecil sampai sekarang Jika kamu tertawa terlalu keras atau sangat berlebihan Ada kemungkinan kamu bisa mati karenanya Jangan sering-sering ketawa ya Kalau kamu merinding tanpa alasan Itu artinya sesosokro Baru saja melewati kamu 20% anak-anak di dunia ini melaporkan Mereka mendengarkan suara-suara aneh Yang tidak bisa dijelaskan Empat orang anak ditemukan berhasil selamat Dari area 51 Tetapi 7 menit setelahnya Mereka ditemukan tewas Jika kamu saat ini sedang sendirian Tetapi di ruangan kamu Ada TV atau gajah Itu artinya kamu sedang tidak sendirian Jika sekor panda menemukan bangkai segar Maka dia pasti akan langsung memakannya Studi menunjukkan bahwa Melahirkan merupakan hal kedua Yang paling menyakitkan Yang bisa dialami oleh tubuh manusia Yang pertama adalah Mati dibakar hidup-hidup Jika kamu merasa sulit tidur Dari lingkungan yang baru Well Itu mungkin otak kamu Sedang mencoba untuk melindungi kamu The first night effect Adalah kondisi di mana otak kita menemankan dirinya Dalam kondisi setengah sadar Di tengah-tengah lingkungan yang asing Dan berbahaya Di sekitar kita Wow Berarti kalau kita sulit tidur di lingkungan baru Itu artinya tempat itu Tempat berbahaya buat kita Apakah kamu pernah Tiba-tiba merasa kamu sedang diawasi Ya Mungkin saja benar Karena sistem tubuh kita Atau otak kita Memiliki sistem pendeteksi tetapan primitif Yang dimana kita refleks Yang bisa merasakan Jika seseorang atau sesosok Yang memperhatikan kita Dari manapun itu Di film Poltergeist tahun 1982 Mereka menggunakan kerangka manusia asli Sebagai properti mereka Dikarenakan harga kerangka manusia replika Lebih mahal Daripada kerangka manusia aslinya Gak kebayang kok bisa lebih mahal ya Tubuh kita itu Ada di kondisi paling lemah Ketika pukul jam 3 Sampai jam 4 pagi Atau subuh Jadi hati-hati ya Kalau di jam-jam segitu Kalau kamu sedang menggunakan earphone Lalu kamu merasa Kamu mendengarkan suara ketukan pintu di rumahmu Atau ketukan apapun itu Padahal kamu sedang sendirian Itu artinya Sosok-sosok atau roh Sedang ingin memberitahukan kepadamu Bahwa mereka hadir di situ Hati-hati ya Kalau kamu lagi di rumah sendiri Jangan sampai kamu ngalamin ini Kalau kamu lagi jalan sendirian Gak ada siapapun di belakangmu Tapi kamu merasa kamu sedang diikuti Itu artinya ada hantu yang mengikutimu dari belakangmu Karena tubuh kita bisa merasakan Sosok kehadiran hantu Di sekitar kita Serem banget Jika tadi kamu berdengkung Mungkin saja roh atau sosok Ingin mencoba mengajakmu berkomunikasi Lewat telingamu Semua kapal pesiar Diwajibkan memiliki kamar mayat Untuk penumpang yang pasti mati Di setiap perjalanan Oh my god Berarti kalau naik kapal pesiar Pasti pulang-pulang ada yang bakal mati And this is the last but not least Selama perang dunia kedua Ada sebuah pesawat Amerika Yang jatuh di pulau Jepang Bernama Jijikima Ada 9 orang diantaranya 8 orang ditangkap dan dimakan Dan satu-satunya yang selamat Hanyalah George Hauwe Kalau kamu jadi George Kira-kira bagaimana pengalaman kamu Kira-kira apa yang kamu rasakan Semua temanmu mati dimakan Dan ditangkap Hanya kamu sendiri yang berhasil selamat Itu pasti merupakan pengalaman yang paling mengerikan untuknya Gimana menurut kamu Dari semua creepy fact tadi Yang mana yang menurut kamu paling creepy Coba kasih tau aku di bawah And I guess see you on another time Thank you for watching And goodbye Have a nice dream See ya